Intro Kalau untuk proses import, apakah perlu dijelaskan Atau ada perbedaan gak sih sama proses import udah pasti berbeda sebenernya Cuma kalau dilihat dari masing-masing Dari stakeholders yang ada di community Mungkin bisa dijelaskan kembali gak, Bopah? Bisa Nah Tadi di outbound belum selesai Bahwa ketika dimuat gratis kapal Kapalnya akan berlayar Nah itu ada beberapa proses lagi yang harus dikoordinasi Sehingga bisa cepat dapet pemanduan kapal keluar Dan juga bisa dapet surat persiduan berlayar Siapa yang menerbitkan surat persiduan berlayar itu Yaitu siap bandar lagi Jadi kemarin kita udah bahas Bob di undang-undang itu Siap bandar adalah yang tertinggi Di negara-negara lain Nah sama dengan negara lain Sekarang inbound Proses inbound Nah sama Bob Diawali dengan kapal itu boleh masuk perairan Indonesia Siapa yang menerbitkan itu? Ya siap bandar gitu Bagaimana siap bandar tahu? Ya ada pengajuan dari tadi Kita balik lagi ke slide tadi Bob ya Ada pengajuan dari agen pelayaran Ya agen pelayaran yang ditunjuk berdasarkan PM 93 2013 Siapa agennya? Dia mengajukan Pemberituhan kedatangan kapal gitu Bob Atau mengajukan permintaan permohonan surat persiduan masuk Nah ini yang dilupakan Memang peraturan ini sih Adanya kurang lebih Tau tidak salah tuh Sekitar 5-6 tahun Bob Sebelumnya nggak kayak gitu Hanya ada SPB aja Tapi lama-lama mereka melihat Nanti kalau kapalnya itu mengandung Soal kelaikan dan keamanan Karena keamanan dalam arti luas Maka diterbitkannya SPM Surat persiduan kapal masuk Dan ini siap bandar gitu ya Nah Bayangin Bob ya Dia mengajukan SPM Tentang kapalnya gitu kan Ke portal yang disediakan Habis itu Ada lagi nih Bob Bahwa dia mengajukan Kapal yang mau datang Kepada Bukan siap bandar Kepada Otoritas Pelabuhan Untuk penetapan Pelayanan kapal Dia siapa? Ya agen itu juga Yang disampaikan apa? Ya kapal itu juga Nah Ada lagi nih Bob Iya kan? Ya alhamdulillah yang Yang sekarang Sudah terhubung host to host ya Bahwa operator pokoknya Tinggal terima di belakangnya Kalau semua udah beres Operator pelabuhan tuh Tinggal terima di belakangnya Tapi ada yang lain Yang bilang Oh nggak bisa Para pihak yang lain bilang gini Saya perlu tahu kapal Iya kan? Barang siapa terlambat Mengajukan gitu kan Kena denda Bob Itu peraturan baru Nah Bayangkan si agen kapal ini Bob Berpikir Yang mana lebih dulu ya Dia kan pusing ya Penetapan kapal Otoritas nanti belakangan Nggak ada yang ngajarin Bob Semana lebih dulu Kalau saya ngajukan yang ini dulu Karena takut terlambat Dia harus ngajukan Rencana kedatangan sarana pengungkutnya Ke yang ini dulu Nah terus Kalau si agen ada bilang gini Apa? SPM ini ada kekurangan gini-gini Gini warta kapalnya Itu ada warta kapalnya Bob Di situ Warta kapalnya itu ada banyak Ya Ada banyak dokumen Dan pendukung Begitu kan Ini masih kurang Wah Kalau dulu Bob Nanti dulu yang sebelah sini Bob Dia lakukan Persis Tau persis Bahwa saya sudah dapat SPM Tapi karena ada peraturan baru Oh nggak bisa Dalam 1x24 jam Anda terlambat Maka Anda kena denda Kalau gitu isi dulu deh disini Isi dulu Disini kan respon Gini Bob ya Kapal asing itu Kita nggak punya master kapalnya Bob Nggak punya Beda dengan domestik Karena kapalnya bisa kapal A Kapal B Nanti Apa yang terjadi di luar Jadi kapal C gitu kan Sehingga Mau bikin bagaimana master kapalnya Emang kita mau Tampung seluruh master kapal dunia Gitu kan Big data kayak apa Jadi selalu baru Jadi selalu baru dan sehingga kondisi itu Membuat Syah Bandar selalu meneliti betul Bob Ini kapal nih Dan dia ada tools ya Bob Ada tools ya Dan saya pernah lihat Dia cek itu secara global Dia cek itu secara global Dan dia cek itu secara Apa namanya Secara Internal Di negara dia berada Syah Bandar Secara global dia cek Ini kayaknya Akte kapal ini bermasalah secara hukum Bob Ada permintaan ketika kapal itu masuk di pelaburan tujuan Tolong di stop Kan kapal itu ada aktenya Bob Kayak mobil ada Ada BPKB nya gitu Jadi karena kapalnya baru Dia akan cek terus Bob Berbeda dengan yang lain-lainnya Tapi karena Si agen pelayaran bilang gini Aduh Yang ini kalau terlambat kena denda Ya udah saya isi aja deh Isi aja dulu Dia isi aja Bob Dia hanya isi aja Bayangin Bob Karena dia takut Kalau ini ada masalah Itu Bob Mulai dari kapal masuk biasa saja Kapal itu melakukan Ship to ship Di perairan Lepas tertentu Kapal itu melakukan Apa namanya Transheatmen gitu ya Transheatmennya di ship to ship Itu banyak Bob Nah Jadi Saking takutnya itu Maka Dia lakukan Nah ini prosesnya juga Cukup memakan waktu Bob Dari segi inbound Habis itu kalau udah beres semuanya Ya tadi ini Masih bicara kapal masuk ya Proses kapal masuk Itu ada Yang berperan Banyakan shipping agent gitu kan Proses Kami dapat izin SPM Terus Mengisi RKSP Terminasi terkait gitu ya Oke Kalau itu prosesnya apa nih Setelah shipping agent Sudah dapat izin Terus Ya prosesnya apa nih Selanjutnya Itu Yang kemarin kita belajar di undang-undang 17 Yang menetapkan pelayanan Bukan siapa bandar Bukan siapa-siapa Tapi dalam Dalam undang-undang 17 2008 Maupun dalam PM 93 2013 Itu otoritas pelabuhan Jadi pelabuhan akan mengeluarkan Penetapan pelayanan kapal PPK Oke Nah setelah itu Baru Agen kapalnya membayar deposit Kepada Apa namanya Operator pelabuhan setempat Berapa depositnya Ya tergantung berapa lama dia bertambat Dia bayar Ini yang Yang bahasanya PPKB ya Iya Jadi dia harus mengajukan Permohonan pelayanan kapal dan barang Dari situ dia tahu Berapa depositnya Nah oke Setelah dia bayar depositnya Baru dia Belum bisa Kan kapalnya udah di arah labuh Belum bisa bergerak Karena kalau Belum 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 bisa bergerak Karena ada yang bertanggung jawab Bukan Bukan operator pelabuhan yang bertanggung jawab Ada yang bertanggung jawab itu Kalau dia olah gerak tabrakan Siapa kira-kira Bukan juga otoritas pelabuhan Siapandar Siapandar Gitu Jadi siapandar akan Memeluarkan olah gerak Gitu Bahwa kapal itu Akan berpindah Nah Sudah dapet nih dokumennya Belum juga bisa bergerak Karena dia nunggu Kapal itu kan gak kayak Mobil ya Udah pak Terus Terus Dia harus didorong oleh Kapal pandu Dan kapal pandunya juga Gak bisa begitu aja Dia harus didorong oleh Ada petugas pandunya Dan petugas pandu ini Bob Kita di Indonesia hanya mengenal Pandu laut Pandu sungai Ya Ya kan Tapi kalau kita mau ngambil Opportunity Pandu Laut dalam Lain lagi Bob Kalau dalam apa yang perlu dipandu pak? Kan gak mungkin tabrakan karang Bukan Itu kapal yang lewat Di Selat Malaka itu Nanti saya Saya sias tersendiri ya Saya bahas Itu Selat Malaka kasusnya Ya Nah Jadi Setelah dia Petugas pandunya sudah ada Baru kapal itu ditarik Bob Ditarik Dalam posisi Mati Atau Posisi tidak Hidup tapi tidak Tidak melakukan gerakan Popelernya Terlalu dia tertarik Ke arah tambah Gitu Bob Nah Udah Vessel udah tambah Ya Vessel udah tambah Artinya Mungkin sudah siap Bongkar muat Gitu ya Iya Nah bayangin ya Bob ya Bayangin tadi kan kita bicara Outbound ya Kira-kira idealnya Ketika dia sudah ditarik itu Sudah selesai semua nih Bob Yang outbound Yang luar biasa gitu kan Sudah selesai semua Bagaimana kita mau konsentrasi Yang bon doang Iya Gak bisa Bob Apa Naik sepeda kan ada dua ban Bob ya Gak bisa tadi Harus satu ban Ini orang nyuruh saya naik sepeda Satu ban bagaimana cara Mau sirkus Gak bisa Club band itu disirkuskan Lalu kalau ditanya Bisa gak dibahas Segera gitu Kasih waktu satu bulan Selesai satu bulan Selesai Saya bilang selesai satu bulan Gitu Ya Udah Udah lanjut dulu Sabar Sabar Kita lanjut Tadi proses Kapalnya sudah di dermaga Siap bongkar muat Tadi Sampai kapal ke dermaga Itu adalah tugasnya Sipping agent Itu ya kurang lebih ya Betul ya Tugasnya Sipping agent Melakukan Tadi Beberapa Proses administrasi Yang terkait Terkait juga Proses berikutnya Apa nih Kalau bayangan saya Kan Sudah Sudah tambah Bongkar muat Dilakukan sama Port operator Itu di yard Atau yard ke Pestel Gitu ya Kita skip nih ya Apa ya Prosesnya Anggapnya berarti Ini Kalau bicara kontainer Berarti kontainernya Sudah ada di lapangan Oke Kontainer bisa ada di lapangan Itu kan ada Ada apa namanya Ada Ada kegiatan bongkar Gitu Iya betul Ada kegiatan bongkar muat Gitu kan Yang tadi saya bilang Dari kapal ke lapangan Dari lapangan ke kapal Kita skip Proses disitunya Karena itu dilakukan Sama port operator Oke Kita mau bahas Proses berikutnya Apa sih yang dilakukan Sama port community Anggapnya Dari Peti kemas ini Sudah ada di lapangan Oke Proses berikutnya apa Gitu Oke Mulai dari Consignee lah ya Consignee sebagai Original pemilik Sorry Pemilik barang lah Iya Jadi Consignee ini kan Ketika Kalau dulu namanya Master cable ya Kalau sekarang kan Udah elektronik ya Dia dapet informasi Bahwa barangnya ini Kapalnya sudah on board Udah on board Dari pelabuhan asal Oke Seharusnya Consignee ini Segera berkerja Ini kan yang terjadikan Apa ya Tender Tender pengirman barang Iya kan Tender ntar dulu Lu Ingat ya Bob ya Bahwa Kejadian Jawara logistik itu Atau Apa ya Facilitation Payment itu Dalam tanda petik Tidak hanya Tidak hanya Lebih pak Ada juga Di luar sana Jadi Kadang tendernya Udah Siapa yang mau ini Ya kayak tender lah kita Ah Ada yang baru lagi gak Mitranya Gitu Dan Forwarder itu Sorry to say ya Dia akhirnya jadi kayak banker Bob Jadi bayarin Semua pengirimannya Habis itu Si siapa Karena si Consignee gak bisa Gimana-gimana Dia pindahin Tendernya ke Si B Dan C Jadi cash flownya Dimainin luar mereka Nah Seharusnya Third party logistik Apa Artinya Itu third party logistik Jadi Third party Berfungsi sebagai Management Ya Berfungsi sebagai Management logistiknya Termasuk pembayarannya Dia Dia bayar dulu Abis itu nanti Setelah selesai satu Seatment Baru dia tagih Ke Consignee Iya Gak mungkin Dia minta Dan mereka Bersaing Ada yang Pakai DP Ada yang bilang Saya gak usah Pakai DP Saya bayarin Semuanya Dan akhirnya Bank pikir Ini kayaknya Kalau startup payment Bagus nih Beberapa bank bilang gini Saya bayarin Dari pelabuhan asal Jadi Perebutan disini Anda mau bangun Apa ya Dan saya melakukan Kajian itu Di panggung bank Pak saya udah bosen Masuk Funding and lending Di tabungan Apalah Property Bapak masuk di mana Di pelabuhan Gitu kan Dia mau bayarin Dari pelabuhan asal Sampai sini Coba Terus ada yang Mau Apa Kita integrasi Kesini Sini 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 Saya beritahu Kalau bank Yang duduk di tengah Dia jadi kayak google Accepted Dia jadi logistic Ambassador Accepted Karena dia tahu Kalau ada orang Kasih data ke dia Dia gak mungkin sebar Tapi kalau yang duduk di tengah itu Siapapun Belum tentu Orang mau percaya Taruh data Tapi kalau bank duduk sini Dia atur Dari ujung ke ujung Orang tahu Bank Nah sekarang Sedang berkembang itu Orang gak tahu aja Jadi kita lihat Sekarang fenomena Fenomena Kita jadi Tonton Nah kembali ya Ketika Kapal itu Masih di pelabuhan asal Seharusnya Konsainnya segera Segera melakukan Penunjukan Segera mengkuasakan Barangnya Kepada siapa Balik lagi ke gambar tadi Yaitu Kepada Forwarder Nah nanti Dari Forwarder Seperti biasa Di outbound Dia akan Berkoordinasi Dengan agen kapal Agen kapal Disini Agen kapal Bongkar ya Saya bedakan Agen kapal Muat Sama agen kapal Bongkar Dan nanti kita Bicara di sesi berikutnya Apa yang terjadi Ketika Operator Pabuhan Ngotot Menyelesaikan Nota Nota kapal Sehingga Kalau dia ngotot Dia bilang Karena gak bisa Saya izinkan Anda bayar Deposis saya tolak Karena dia belum Bayar Sipun yang sebelumnya Jadi Logistik itu Bob Sangat Banyak Gitu kan Kalau hanya Mengendalikan dokumen Hah Sangat kompleks Kalau hanya Mengendalikan dokumen Apa yang kita Baca-baca di media Gitu Aduh Itu Apa ya Saya sendiri Bob Pernah dipakai Saya gak sebut Orangnya Sekarang udah Almarhum Orangnya Baru duduk disini Saya sulit Menagih orangnya Baru bilang Dari pusat Bahwa Saya harus putuskan Bahwa Bapak gak bisa Masuk ke labuan ini Domestik Saya bilang Bapak gak salah Saya duduk Karena saya dikasih kuasa Jadi Manager putih kemas Berapa lama Rumayan Ada kali hampir sebulan Kerjanya Beresin itu Iya kan Sehingga dia gak bisa Mengajukan Kedatangan kapal Jadi urusannya Sangat banyak Bob Kalau Forwarder sudah terima Kuasa Segera urus Bob Segera urus Nah cuman kan Di dalam Importasi Itu kan Kita gak bisa Mengajukan Pemberitaan import Siapa kita itu Yaitu PPJK Perusahaan Perantara Jasa Kepewanan Tadi kan Udah cukup jelas Yang disini PPJK Custom Broker Dia Gak bisa langsung Mengajukan PIB Kok gak bisa Orang kapal Masih dalam perjalanan Dia gak bisa Aturannya itu PIB itu disampaikan Ketika kapal Ikat tali Sandar Aturannya Lalu Ada gak aturan Yang bisa Mengatur gitu Ada Yaitu Kemarin kita udah bahas MITA Jalur Prioritas BJK Udah tau Konditenya Dan segala macam Dia bisa Mengajukan itu Tapi Gak istilah Pre-clearance Sama post-clearance Kalau gak salah Ya Enggak Kalau pre-clearance Itu agak beda Apa ya Semacam Ada istilah Nanti Jadi Dia boleh mengajukan PIB Sebelum kapal itu tiba Kalau pre-clearance itu Yang dari filosofi Boltbank Pre-clearance Custom clearance Post-clearance Itu lebih dari itu Lebih dari sekedar Si pihak itu Diberi Karena konditinya Baik Dia boleh mengajukan Itu lebih dari itu Ada banyak Jadi PPJK itu Gak bisa langsung Nah Pertanyaannya disini Terus kapan dia tahu Bahwa dia boleh mengajukan PIB Ini kan Besok Ngurusin lagi Sibuk dengan yang lain Besok Sudah di WA berkali-kali Gak dibaca WA-nya Sudah di email berkali-kali Gak dibaca Kapal yang baik ke tali Barangnya Kontainer udah dibongkar Di pelabuhan Dia kagak tahu Karena koordinasinya Gak ada Maka di dalam Dalam ini Bob Si Custom broker PPJK Dia harus Berkurnasi dengan Agenin kapal Bongkar Itu Intensif Intensif Si idealnya Ketika Ada status Ikat tali Kapal udah Tambak Si PPJK Boleh mengajukan PIB Sebelum Lanjut Biasanya kita sering dengar Ada tiga dokumen Sakti Tiga dokumen Sakti Yang pertama DO SP2 Sama PIB Kalau terkait Sama import Nah Ini supaya teman-teman Jelas Yang mendengar Itu Prosesnya Seperti apa Kalau gak salah Ini adalah Tiga dokumen Ini adalah Sarat Untuk bisa keluar Dari Pelabuhan Atau Keluar daerah Kefabeanan PIB Keluar daerah Dari Barang Untuk pengawasan Fabean Jadi Bisa gak cerita Kontes Mas Mulai dari DO PIB Jadi kan DO itu Esensinya Ada banyak Di mata Operator pelabuhan DO itu adalah Ketika Operator pelabuhannya Menyetujui Sudah dibayar Penumpukannya Oleh Freight Forwarder Yang dikuasakan Makanya dia perlu Tahu Bahwa ini Antara Forwarder Balik lagi Kesini Antara Forwarder Dengan agen Pelayarannya Dan perusahaan Pelayarannya Itu kewajiban Udah selesai Bob Apa itu Post-in freight Macem-macem Biaya-biaya Handling Dan segala macem Nah Udah selesai Nah sehingga Agen pelayaran Menerbitkan Delivery Order Gitu Itu diperlukan Oleh Manajemen peti kemas Karena Dia khawatir Kalau barang itu keluar Dia disalahkan Kok bapak keluarin Dia belum Dia tuh Masih dalam pencarian kita Dia belum Ini beli Nah DO itu Diperlukan Oke Itu DO Jadi yang terbitkan adalah Perusahaan pelayaran Atau agen pelayaran Plus Memang bahwa Orang ini Yang dikuasakan Kalau orang Artinya apa ya Validasi ya Validasi terhadap Kepulangan juga bisa Kali ya Kayak gitu ya Validasi apa Terhadap Pemilikan Atau yang dikuasakan Iya Iya Bahwa Yang menerima DO itu kan Adalah Yang dikuasakan Karena dia nanti Yang akan kasih ke perusahaan Trek Bob Yang tadi Kelengkapan dokumen itu Ya Atau petugas kerani sih Sebenarnya Jadi ada Petugas dari Forwarder sendiri Yang di lapangan Dia sudah Tunggu Kalau di Indonesia Dia tunggu di pintu gerbang Bob Ini DO nya Ini kartu masuknya Apa kartu apa Saya gak mau sebut namanya Ha Trik saya lihat Di depan kantor saya juga Kayak gitu Trik saya lihat Di depan kantor Iya Dia tunggu gitu Mereka telepon-teleponan tuh Bob Kalau udah dapet 3 dokumen Eh bro Gue kasih dimana nih Kan Karena bentuknya Heart Heart gitu Bob Heart Apa Heart Acoubment Heart copy gitu Walaupun kertas gitu Walaupun kartu gitu Dia bilang canggih Bob Padahal dia Kebingungan Menyari Suatu truknya Eh yu yu dimana Bro Bro Gini deh Lu tunggu aja bro Di Apa Di depan pintu gerbang Itu truknya satu Itu truknya satu Kalau dia ngurusin partai Bob Petugas kerani itu Kalau dia ngurusin partai Karena banyak truk Satu konten Anda mewakili Satu truk Dia telepon lagi Eh Ini harus Ini gimana Aduh bro Bisa gak elu Apa Apa namanya Dalan ke tempat Depo ini Kenapa Gue lagi Lagi lepasin tuh Head trucknya sama Sasisnya disini Gitu kan Jadi disini aja deh Wah gak bisa begitu Gue lagi disini Sangat pusing Ya Dan itu Bob mempunyai Masa expire Kalau dia masuk Jantung 12 malam Lepas satu detik aja Udah gak berlaku Yang dia tegang-tegang itu Dia harus Koordinasi lagi Dan dia kalau koordinasi Bob Kan yang marah Original cargo owner Ini kenapa nih Kemarin biasa segini Terus sekarang gini Jadi gini pak Mengatasnamakan Kasian ya Kasian Kasian yang atasnamakan Bisa dia cukai Bisa Bisa orang pelabuhan Bisa orang karantina Kita udah dateng pak Petugasnya gak ada Jadi Ya biasa lah Mas Bapak Berarti Jadi Apa ya Koordinasi inbound ini Jaminan apa Bisa di Apa ya Yang disebut-sebut Sekarang saya gak mau sebut lagi Jadi Ketika dia Tiga dokumen ini Tadi dia udah jelas SPPB Surat Presiden Pengelolaan Barang Itu dari PIB Kan gitu PIB juga ada prakondisi Ya kan Tidak semua bisa mengajukan Sebelum kapal itu tiba Ya kan Terus Satu lagi adalah SP2 Surat Penyerahan Peti Kemas Ya kan Itu setelah dia Bayar Kewajiban penumpukan barang Lift on nya Di atas terak Dia bayar Gitu bu Nah Ketika dia lagi Ha? Sorry Sebelum lanjut Hanya mau memperjelas nih Tadi DO2 Adalah Hubungannya Forwarder Dengan shipping agent Gitu ya Maksudnya Project Forwarder Akan mengurus DO Ke Tipping agent Dia bayar Keluarlah DO Nah Tadi proses selanjutnya Adalah PIB Jadi SPPB Itu adalah Project Forwarder Apa Bisa diwakil Sama PPJK Atau FF itu Sebagai PPJK Mengurus Kebiaya Cukai Keluarlah SPPB Gitu ya Betul ya Terus berikutnya FF FF Melakukan pengurusan Ke Pelabuhan Atau port Dalam hal ini Terminal Terminal Mereka juga Ngurus Melakukan pembayaran Terhadap Kewajibannya Keluarlah SP2 Gitu kan Oke nih Ketiga ini Sudah Lengkap Gitu kan Terus proses selanjutnya Apa? Kalau udah lengkap Ya dia tinggal datang Ke pelabuhan Tadi Si petugas Keraninya Apa? Apa? Membagikan Ya tadi Kartu-kartu Tadi kan harus dibagi Kalau nggak dia nggak bisa Masuk ke pelabuhan Karena Masih Masih fanatik Harus pakai kartu Gitu Padahal di dua negeri itu Cuma pakai Pake hape Ditaruh diri Bentar Bentar biar Ting Gitu kan Ditaruh Dari hape truck Ditaruh Hape supirnya Ditaruh diri Teng Kebuka Ini nggak Pakai kartu Gitu Dan itu dianggap Sudah Nah Kalau itu tinggal masuk Tapi Bisa terjadi Bob waktu masuk Dia lagi nunggu-nunggu Gitu kan Di dalam juga lagi kerja Kan Dia lagi kerja Karena Barang yang boleh dipindahkan Adalah barang yang sudah Memiliki SPB Dia lagi kerja Si manajer bilang Dia lihat di lapangan Bob ya Di kapal banyak banget Lapangan Jawabnya udah Memeledak nih Udah 80% Dia koordinasi Dia koordinasi loh Si manajer seperti kemas Koordinasi ke yang terkait Yaitu Bia Cukai Karena Itu bareng dalam pengawasan Pak Behan Ya Karena eksportkan kita Eh importkan kita Bicara Nah Bia Cukai bilang Dikasih lampirannya Ini pak Yang boleh keluar Dia keluarin Bob Karena Siap manajer peti kemas Itu pikir gini Tuh Bisa dimarahin Ini sama Apa Perusahaan pelayaran ini Agennya Kok gak dibongkar-bongkar Bapak ini kerjanya Kayak apa Ini lapangan cepat penuh Bentar-bentar Gue urusin Dapet daftar Dapet daftar Grekin haulage truck Mana pak Keuangan kempirannya Ini daftarnya Oke Siap bos Angkut Cuk 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 Pindahin Ini kita bicara Kalau lagi congesti Tapi kalau gak congesti Ya gak ada masalah Atau Kita bicara Tiba-tiba pelabuhan padat Ini yang gak pernah dibahas Pindahin Halot sirik Pindah Ke lahan penyangga Semua Si petugas Kerani Namanya petugas Kerani Lagi nunggu Mana nih Sopir trucknya Lama banget Oh iya Lu gue tungguin Lama banget Masuk lah Begitu masuk Di pelabuhan Teg Disitu kan Sudah ada arahnya Blok-blok apa Dia masuk Pak ini Pusing gak itu Orang-orang yang di dalam Petugas Whiskey dan Soho dan Top loader Mana kontenernya Ya karena dipindahin ya Kita bicara Congesti gitu Ya Bukan kita bicara Setiap hari Kita lihat Lenggang-lenggangannya Enggak Itu tiba-tiba Menda ada Congesti Dan Meneer Petit Kemas Gak tau Gue pindahin Karena lebih gede Biaya Bongkar muat Daripada biaya penumpukan Biar penumpukan Yang empty aja Cuma 30 ribu Yang bongkar Bisa 300an ribu Jadi pikir Segera Segera Pindahin Nanti pak gini Gak mau tau Saya udah dapat Dari biaya cukai Pertujuan Yang ada SPB Yang pindahin Dia gak mungkin Pindahin yang setengah-setengah Setengah-setengah Belum proses Bayangin Di koordinasinya Nah Emang bisa Satu hari Dengan Kapal yang masuk Satu kapal 300 kontainer Bisa selesai Gitu Enggak Kalo ditanya Bagaimana dual internet Udah aman kok pak Aturannya kan Gak boleh lama-lama Di lini 1 Oh Bagus Lini 1 nya Dual internet nya Lini 2 nya Jadi Saya pernah denger Saya pernah Iya loh Saya pernah Pokoknya dilempar Ke belakang Wah Iya Oke Dan bisa dimengerti Bob Kenapa demikian Iya kan Nanti kita akan bicara Bagaimana Lu kasih satu Sesuatu sesuai sama saya Saya bicara Bob bagaimana Managing port nya Harus seperti apa Iya kan Tapi Bobby bisa bilang gini Kan pak Ada yang udah Inovasi begini Biarin aja Di inovasi Biarin aja di inovasi Tapi kalo ada Bob yang denger streaming ini Perusahaan pelayaran Perusahaan forwarder Yang mau gitu diajir uji coba Saya gak pake IT Ya Saya kasih kuncinya secara Kayak gini Saya jamin Tidak akan pernah ada ketambahan biaya Kok bisa Ya itulah Dengernin streamingnya ini terus Tapi Kalo saya ngomong begini Karena ini udah publis Di ini Saya bertanggung jawab Atau ucapan saya Saya tau bagaimana cara Lalu kalo orang bilang gini Kami udah baik Oke Mana perusahaannya Bisa jawab gak checklist saya Ada beberapa gitu Bob checklistnya Tolong dijawab lah Luas depan saya Kalo dari prosentasi jawabnya Di bawah dari 50% Saya bilang kinerjaan itu jelek Saya punya checklistnya Bob Gitu kan Bahwa dia bilang baik Saya itu Kritis Terhadap apapun Termasuk worldbank Tapi ketika kritis worldbank Tidak tinggal diem Dia juga menjawab Dan saya juga Proaktif melihat Websitenya Belajar Oh bener ya Mereka klasifikasikan Land supply chain dan port supply chain Ini tujuannya Tadi kan Setelah 3 dokumen tadi Baru segera keluar Gitu Dan Bum beres loh Bob Masalahnya Orang pikir udah keluar Hore Itu sama kayak orang pergi di bulan Ah Bobby Hore Udah sampai di bulan Tiba-tiba Bobby Sebagai pepimpin Ada yang bisikin Mas Bob Kenapa Kenapa Itu jangan ganggu gue Itu oksigennya tinggal Gak tau ya Hah Oksigennya Udah sampai bulan Bisa kering kita di bulan Manajemen Manajemen Logistik pelabuhan itu Bob Manajemen Dua arah Ya Sesuatu yang unknown Di pelabuhan Di bulan Harus berpikir baliknya Inbound dan outbound Manajemen itu Sama kayak persamaan akuntasi Bob Harta semangat utang persmodal Jadi kalau ada utang Kita harus lihat efek domininya Kepada harta dan modal Harus balance Bob Dan setiap yang diucapkan Siapapun Bob Di media masa dimana Boleh dong kita Kita lihat Persamaannya Kok kayak Balon bengkak sebelah Dia mau coba Teken semuanya Ngedak Boleh dong kita bilang Rasionalnya tidak masuk akal Boleh Jadi Tadi barangnya baru keluar Bob Belum diterima oleh consigning Dia lagi nunggu-nunggu Ini barang Barang baku lagi Saya punya pabrik Ini lesinnya bisa idle Gitu loh Bob Cross lagi Label gue ini Mesti bayar Nah gitu Bob Terus Ya makasih Atau mau dilanjut Saya rasa sih sudah Sudah terjawab Bisa semangat Iya Kalau bicara ini Bob 72 proses itu Kalau dibicarakan Gak cukup satu sesi 15 menit Bob Lu kayak Apa Orang-orang ini Apa Pejabat-pejabat Cuma kasih kesempatan bicara 15 menit 5 menit Kok perlu Bermana Ini Satu jam lebih Oh iya oke Targetnya memang Setiap episode 15 menit Tapi belum pernah kita 15 menit Jadi potong-potong aja Potong-potong Oke Siang Oke Terima kasih Pak Rudy Atas penjelasannya Mungkin teman-teman juga sudah Mungkin gak semua terserat Nanti kita urai Satu-satu lagi Karena mungkin Yang tadi kan Antara Apa Sipping agent dengan Faktor aja Mungkin ada beberapa proses Yang perlu kita urai Kalau ini kan Bicara generalnya Jadi kita Sudah mendapat Penjelasan Peran Masing-masing Stakeholders Di komunitas Ya dia Memang Terima kasih Saya akhiri Pak Rudy Sampai jumpa